cerah sekali hari ini walaupun udaranya dingin tapi mataharinya cukup hangat jadi ya seimbang Oke teman-teman hari ini saya akan jalan menuju Auckland Lookout itu dulunya adalah sebuah gunung tapi sudah meletus dan sekarang sudah tidak aktif namanya Mount Eden jadi Gunung Eden sekarang dipakai untuk olahraga berlari jogging dan untuk melihat pemandangan kota Auckland dari atas jadi ini perjalanan sekitar setengah jam total 2,2 km dari tempat saya tinggal jadi saya berjalan kaki Oke ikutin terus bye ya lagi 20 menit sampai di tujuan jadi ini saya masih berjalan kaki saya udah lewatin Graston Road ini menuju ke Nugget Street nanti dari Nugget Street tinggal jalan terus aja mungkin sekitar satu kilo lagi lah Oke bye jadi situasi saat ini lagi sangat-sangat lenggang ya karena hari ini public holiday memperingati di Anzac Day Australia New Zealand ultimately apa yang saya lupa jadi kayak semacam memperingati tentara-tentara Australia dan New Zealand pada saat perang dulu di acaranya itu ada di Anzac Street dan dimulai dari jam 5 pagi tadi 5 saya nggak bisa bukan nggak bisa saya nggak datang karena nggak bisa bangun pagi guys ngantuk Oke jadi seperti dilihat sendiri semua toko tutup jadi ini buka cuma sampai jam 2 siang karena di sini itu untuk labor kan mahal jadi kalau public holiday itu karyawan dibayarnya satu setengah jadi untuk mengurangi kos mereka biasanya ada buka setengah hari atau bahkan tutup sama sekali jadi kebiasaan orang-orang sini kalau memang akan ada public holiday di hari berikutnya mereka akan belanja untuk kebutuhan semua tutup ini masih di Nugget Street Nugget Street gitu ya dibacanya kita sudah memasuki kawasan mau-ngau Mount Eden ini kalau nggak salah W dan H itu dibaca F jadi mau-ngau-ngau-ngau-ngau-ngau-ngau-ngau bunyi manjak lagi oke kita pakai jalur pejalan kaki jadi saat ini sudah mau memasuki musim winter makanya dingin sekali walaupun tuh mataharinya terik tapi dingin anginnya dingin banget gitu sunyi senyap sunyi wow udah sampah juga disini ya wah ada lapangan bola juga disini lapangan sepak bola tapi digabung dengan lapangan rugby wah sepi sekali ya jadi memang betul-betul tutup semua nih tapi asik sih sepi begini tidak terlalu bising ini kayak perumahan-perumahan elit di lembang tuh di rumahnya bagus-bagus daerahnya dingin tapi apa namanya sepi gitu kecuali kalau di hari libur terbaru lapangan bola udah main bola disana Auckland Gamer School gak tau apa-apa gak tau gak apa-apa ini 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 flight menanggap orang disini gak tau gak apa-apa gak tau gak apa-apa lantung dari sana lantung dari sana udah masih cerah sekolahannya banyak yang parkir kayaknya udah mulai masuk ke area gunung ya karena jalan sudah berliku dan sudah mulai menanjak seru sekali jadi pengen ikutan main bola atau versi Bandung benar-benar saya sendiri yang jalan kaki naik naik ke gunung Eden hati-hati jangan Eden jadi sejarahnya seperti saya bilang tadi Mount Eden itu adalah gunung berapi kurba dan sudah meletus terus sekarang jadi gunung yang tidak aktif untuk main bola nah ini gawang untuk rugby ini untuk main bola jadi bicara tentang sepak bola sendiri di New Zealand itu tidak ada liga sepak bolanya guys cuma ada dua klub saat ini yang itu pun bermain di Australian Super League main di liganya Australia tapi bagusnya adalah mereka bisa dan pernah main pila dunia penduduknya cuma 5 juta orang sepak bolnya tidak di begitu digemari tapi bisa main pila dunia kenapa Indonesia tidak bisa ya semoga semoga suatu saat Indonesia bisa bermain ketemu ya walaupun kemarin hampir main pila dunia usia 20 tapi itu pun sudah lumayan lah walaupun hampir oke lupa membawa air haus ternyata banyak juga orang disini ya jadi memang tempat ini kan tidak jauh dari pusat kota jadi lumayan digemari sama warga lokal untuk refreshing dan berolahraga lumayan yang berkunjung ya oke aduh istirahat dulu guys lumayan capek tuh keringetan cuma kalau di Bali ya panasnya tapi seger sih warga latihan beti sama paha oke jadi saya akan duduk dulu ya mungkin dua hari lah duduk disini sebelum lanjut perjalanan aduh oke oke lanjut lagi tinggal 300 meter lagi sih perjalanan oke oke the deal and broadwalk tidak ada tempat untuk apa sih namanya boardwalk nah ini informasinya jadi bahasanya juga campur-campur dengan bahasa Maori mau ngevau Mount Eden warm welcome to mongalvau and a central mount of Auckland nah kita di sini di sejarahnya ini nah sejarahnya Mount Eden oke oke nah ini suku-sukunya ada 13 karena kan orang Baur itu selalu berkaitan dengan yang namanya gunung nah ini 13 suku ini yang memiliki kekuasaan lah di Mount Eden ini dahulunya oke kita lanjut perjalanan ke puncaknya oke kita lanjut perjalanan ada yang naik gunung pakai jazz mungkin lagi mau pesugihan di atas kayaknya jadi dia pakai jazz nah ini dia mayat nah ini kayaknya nih apa namanya jalurnya jalur potong kita jalan kita jalan-jalan dululah oke ya sudah sampai di area gunungnya tapi saya belum sampai puncak jadi sekitar 200 meter lagi lah sampai puncaknya tuh oke banyak yang berkunjung hari ini hijau semua karena hari ini kan akhir-akhir ini kan musim hujan tuh masuk ke winter jadi rumput-rumputnya tumbuh itu pahun tumbuh di hijau tinggal 100 meter lagi menuju puncak ini dia ini tuh dulu gunung tapi karena sudah meletus jadi dia lubang ke bawah gini disana tuh tempat berdiri untuk lihat pemandangan waktu lalu disini cuma untuk dibetulin lagi ada konstruksi jadi kita gak bisa kesana cuma kita bisa jalan ke sana oke kita jalan wah kayak di film-film cloud of the ring lah lumayan banyak yang bawa anjing juga anjingnya bagus kita buat kita buat selamat menikmati di arah di koi anake stay on the boardwalk oh ini boardwalk oke kita telah sampai di ucak Mount Eden ini bisa terlihat seluruh kota Auckland Sky City Tower juga terlihat dari sini wah indah sekali kalau pagi-pagi tuh sunrise dari sana sekarang sore waktunya untuk sunset nanti sunset disana tuh disana ada laut nah ini tuh pemandangan seluruh kota Auckland ada orang-orang ada orang-orang disini merenung melambungan itu Sky Tower Sky City Tower wow wow nah itu dia disini nih kita gak bisa masuk biasanya disitu cuma lagi konstitusi jadi kita gak bisa ke area situ ditutup jalurnya jadi orang-orang cuma bisa sampai sini puncak Eden nah itu kota kan jadi ini 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 Bersyukur sekali saya bisa sampai di jalan ini Semoga kalian-kalian yang menonton juga bisa sampai ke sini suatu saat selamat menikmati